Halo anak-anak, tetap semangat segalaupun kita belajar dalam keadaan daring Kalau tetap, kamu dalam keadaan semangat dan optimis, pasti berhasil Oke, siapkan hati, pastikan kamu menonton video ini sampai tuntas Jangan dilewatkan Bila perlu, like, subscribe, dan share Oke anak-anak, ready? Ready Oke, disini Bapak akan menampilkan ilustrasi satu Pak Subur itu seorang penjual bubur ayam di daerah Pringseu Seperti biasa, setiap pagi Pak Subur pergi ke pasar untuk berbelanja Bahan pokok untuk membuat bubur ayam Untuk membeli bahan pokok bubur tersebut, Pak Subur menghabiskan uang 1 juta rupiah Dengan bahan baku tersebut, Pak Subur mampu membuat sekitar 130 porsi bubur ayam Dan dijual dengan harga 10 ribu rupiah per porsi Pada hari itu, Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam Inilah yang terjadi pada hasil penjualan bubur ayam oleh Pak Subur Nah sekarang mari kita analisa Apakah Pak Subur untung atau rugi? Oke anak-anak, mari kita analisa dan bahas Belanja bahan pokok Kisah sebutlah itu dengan modal Jadi Pak Subur mengeluarkan modal sebanyak 1 juta rupiah Nah hasil penjualan terjual 110 porsi 110 porsi, 1 porsi harganya 10 ribu Nah kalau ini kita kalikan 110 porsi dikali 10 ribu Diperolehlah 1 juta 100 ribu rupiah Jadi hasil penjualannya 1 juta 100 ribu rupiah Nah bagaimana menggalikannya anak-anak? Cukup kamu kalikan saja 11 dikali 1 hasilnya 11 Tambahkan nolnya sebanyak 5 1, 2, 3, 4, 5 Jadi diperolehlah hasil penjualan 1 juta 100 ribu rupiah Kalau begitu, Pak Subur untung sebesar Nah keuntungan itu dihitung dari harga penjualan Dikurangi harga modal Harga penjualan 1 juta 100 Harga modal 1 juta Berarti Pak Subur untung 100 ribu rupiah Oke anak-anak? Oke Jika penjualan lebih besar dari modal Maka disebutlah untung Sekali lagi saya katakan Jika penjualan lebih besar dari modal Disebut untung Kita lanjut ilustrasi kedua Pak Soso seorang penjual bakso di daerah Malang Setiap hari Pak Soso menghabiskan 800 ribu rupiah Untuk berbelanja bahan baku untuk membuat bakso Dengan bahan baku tersebut Pak Soso mampu membuat rata-rata 120 porsi Dengan harga 8 ribu rupiah per porsi Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Soso Biasa berjualan Sehingga bakso yang laku terjual hanya 90 porsi Apakah Pak Soso untung atau rugi? Mari kita analisa Belanja bahan baku atau modal adalah 800 ribu rupiah Hasil penjualan 90 porsi dikali 8 ribu rupiah 720 ribu rupiah Berarti Pak Soso mengalami kerugian sebesar 720 ribu dikurangi 800 ribu Jadi gerugian Pak Soso ini Dituliskan dengan negatif 80 ribu rupiah Negatif ini menandakan bahwa Pak Soso mengalami Gerugian sebesar 80 ribu rupiah Nah jika penjualan lebih kecil dari modal Maka disebutlah rugi Kita lihat ilustrasi ketiga Pak Soso seorang penjual sate di daerah Madura Setiap hari Pak Soso menghabiskan 700 ribu rupiah Untuk berbelanja bahan baku untuk membuat sate Dengan bahan baku tersebut Pak Soso mampu membuat rata-rata 100 porsi Dengan harga 10 ribu per porsi Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Soso Biasa berjualan Sehingga sate yang laku terjual hanya 70 porsi Apakah Pak Sarto untuk atau rugi? Mari kita analisa Belanja bahan pokok atau modal 700 ribu rupiah Harga penjualan 70 porsi dikali 10 ribu rupiah 700 ribu rupiah Pak Soso disebut impas atau balik modal Jadi Pak Soso tidak rugi juga tidak untung Disebutlah dalam keadaan ini Pak Soso Impas atau balik modal Jadi jika penjualan sama dengan modal Disebut impas atau balik modal Oke anak-anak Itulah ilustrasi Tentang keuntungan Kerugian dan impas Mari kita belajar bagaimana cara menghitung Persentasi keuntungan atau kerugian Nah kembali ke persoalan yang pertama tadi Dimana Pak Subur seorang penjual bubur ayam di daerah Pringseu Seperti biasa setiap pagi Pak Subur belanja ke pasar Untuk berbelanja bahan pokok Untuk membeli bahan pokok bubur tersebut Pak Subur menghabiskan 1 juta rupiah Dengan bahan baku tersebut Pak Subur mampu membuat sekitar 130 porsi bubur ayam Dan dijual dengan harga 10 ribu per porsi Pada hari itu Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam Hitunglah persentase keuntungan Pak Subur Perhatikan anak-anak dengan seksama tetap serius Jawa Langkah pertama kita analisa dulu Modalnya-modalnya 1 juta Hasil penjualan tadi 1 juta 100 Pak Subur memperoleh untung 100 ribu rupiah Persentase untung berarti Nilai keuntungan dibagi dengan modal Dikali 100% Jadi 100 ribu per 1 juta Dikali 100% Dimana 100 ribu ini adalah untung Berapa hasilnya? 10% Oke anak-anak? Nah mungkin sebagian besar belum memahami Bagaimana cara mengalihkan 100 ribu per 1 juta Dikali 100% Nah cara yang pertama Kita ulas kembali Nah 100 ribu per 1 juta Dikali 100% Pembilang dan penyebut Sama-sama kita bagi 100 ribu Atau dengan kata lain Nolnya ada 5 Coret aja nolnya 5 Yang di bawah juga dicoret 5 Oke Tapi itu hanya bahasa istilah Dicoret itu sebenarnya Hanya untuk lebih mudah memahami Intinya ini Pembilang dan penyebut Sama-sama dibagi 100 ribu Nah tentu 100 ribu Dibagi 100 ribu Hasilnya 1 1 juta dibagi 100 ribu Hasilnya 10 Atau kembali Biar lebih mudah tadi Ketika ini dicoret nolnya 5 Tinggal 1 Ini dicoret nolnya 5 Tinggal 10 Oke 1 per 10 dikali 100% Tentu 10% 1 dikali 100 Ya 100 100 dibagi 10 Ya 10 Cara yang kedua Nah 100 ribu ini Dikalikan dengan 100 Lalu dibagi 1 juta Nah 100 ribu Dikali 100 Hasilnya 10 juta Dibagi 1 juta Kita pakai cara praktis tadi Pembilangnya kita coret nolnya Sebanyak 6 Penyebutnya juga nolnya Dibagi sebanyak 6 Tinggal lah 10 bagi 1 Hasilnya 10% Oke anak-anak Oke Kita lanjut Nah secara umum Bagaimana menghitung Persentasi keuntungan Persentasi keuntungan digunakan Untuk mengetahui Persentasi keuntungan Dari suatu pejualan Terhadap modal yang dikeluarkan Nah misalkan PU itu disebut PU itu Singkatan dari Persentasi keuntungan HB adalah Harga beli Atau modal Dan HJ adalah Harga jual Atau total Pemasukan Jadi Persentasi keuntungan Dapat dihitung Dengan rumus PU sama dengan HJ Dikurang HB Per HB Dikali 100% Nah Sebagai contoh Pak Didi membeli Suatu motor bekas Dengan harga 4 juta rupiah Dalam waktu Satu minggu Motor tersebut Dijual kembali Dengan harga 4 juta 200 ribu rupiah Tentukan Persentasi Keuntungan Pak Didi Mari kita lihat Pertama Kita cari dulu Untung Untung itu adalah Harga jual Dikurangi Harga beli Harga jualnya 4 juta 200 Harga beli 4 juta Berarti Keuntungan Pak Didi 200 ribu rupiah Nah Kita lanjut Dengan mencari Persentasi untung Persentasi untung Itu adalah Untung Dibagi Harga beli Dikali 100% Nah Untungnya berapa 200 ribu Dibagi 4 juta Dikali 100% Jadi Keuntungan Saya ulangi Jadi Persentasi Keuntungan Yang diperoleh Pak Didi Adalah 5% Nah Masalah perkalian Ini Tadi kita Udah bahas Oke Anak-anak Nah Sekarang Bagaimana Jika Ini Kembali Ke Pak Didi Tadi Pak Didi Membeli Motor Bekas Harganya 4 juta Dalam Waktu Seminggu Motor tersebut Dijual Kembali Dengan Harga 105% Dari Harga Beli Tentukan Keuntungan Pak Didi Jadi Ini Kebalikan Dari Soal Nomor Sebelumnya Nah Alternatif Pertama Kita Menentukan Dulu Berapa Besar Harga Jual Harga Jual Harga Jualnya Tadi 105% Dari Harga Pembelian Berarti 105% Dikali 4 juta Sama Dengan 4 juta 200 Jadi Keuntungan Pak Didi Adalah Harga Jual Dikurangi Harga Pembelian Yaitu 4 juta 200 Dikurangi 4 juta Sama Dengan 200 Ribu Rupiah Jadi Keuntungan Pak Didi Adalah 200 Ribu Rupiah Nah Yang Menjadi Masalah Bagaimana Cara Menghitung 105% Dikali 4 juta Oke Akan Bapak Bantu 105% Itu Artinya Adalah 105 Per 100 Saya Belangi 105% Artinya 105 Per 100 Dikalikan 4 juta Nah 105 Dikalikan 4 juta Per 100 105 Dikali 4 Nah Cukup Ini Dikalikannya 105 Dikalik 4 Diperoleh 420 Tambahkan Nolnya Sebanyak 6 Sehingga Diperoleh Hasilnya Adalah 420 Juta Per 100 Oke Oke Paham 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 anak-anak 420 Juta Dibagi 100 Tentu 4 Juta 200 Inilah Cara Menghitung Atau Cara Menggalkan Paham Anak-anak Oke Mudah-mudahan Tetap Semangat Kita Lanjut Persentase Persentase Keuntungan Pada Intinya Sama Dengan Menghitung Persentase Kerugian Persentase Kerugian Digunakan Untuk Mengetahui Persentase Kerugian Dari Suatu Penjualan Terhadap Modal Yang Dikeluarkan PR Kita Sebut Persentase Kerugian HB Harga Beli Atau Modal HG Adalah Harga Jual Maka Persentase Kerugian Dapat Ditentukan Dengan Rumus PR Sama Dengan HB Dikurangi HG Per HB Dikali 100% Nah Untuk Lebih Jelasnya Perhatikan Contoh Pak Rudy Membeli Sepetak Tanah Dengan Harga 40 Juta Rupiah Karena Terkentala Masalah Keluarga Pak Dedy Terpaksa Menjual Tanah Tersebut Dengan Harga 38 Juta Rupiah Tentukan Persentase Kerugian Yang Ditanggung Oleh Pak Rudy Oke Anak Anak Sebelum Menentukan Persentase Kerugian Kita Menentukan Kerugian Yang Diperoleh Pak Rudy Lebih Dahulu Nilai Kerugian Disingkat Dengan R Adalah Harga Jual Dikurangi Harga Beli Harga Jualnya Adalah 40 Juta Rupiah Sebelangi Harga Jual 40 Juta Dikurangi 38 Juta Sama Dengan 2 Juta Artinya Nilai Kerugian Pak Rudy Adalah 2 Juta Rupiah Sehingga Persentase Kerugian Adalah Nilai Kerugian R Dibagi Harga Beli Dikali 100 Berarti 2 Juta Dibagi 40 Juta Dikali 100 Sama Dengan 5 Jadi Persentase Kerugian Yang Ditanggung Oleh Pak Rudy Adalah 5 Nah Kebalikannya Anak-anak Sekarang Pak Rudy Membeli Sepetak Tanah Dengan Harga 40 Juta Rupiah Karena Terkendala Masalah Keluarga Pak Nidi Terpaksa Menjual Tanah Tersebut Dengan Menanggung Kerugian 5% Tentukan Harga Jual Tanah Milik Pak Didi Oke Alternatif Pertama Dengan Menentukan Kerugian Lebih Dulu Kerugian 5% 5% Dikali 40 Juta Hasilnya Adalah 2 Juta Sehingga Harga Jualnya Adalah 40 Juta Dikurangi Nilai Kerugian Sama Dengan 38 Juta Rupiah Jadi Harga Jual Tanah Pak Rudy Adalah 38 Juta Rupiah Oke Anak-anak Alternatif Kedua Jika Tidak Saya ulangi Alternatif Kedua Kita tidak Perlu Menentukan Kerugian Lebih Dahulu Tetapi Dengan Menentukan Persentase Harga Jual Misal Persentase Modal Atau Harga Beli Adalah 100% Sehingga Persentase Harga Jual Itu Adalah 100% Dikurangi Persentase Kerugian Jadi 95% Sehingga Harga Jualnya Adalah 95% Dikali 40 Juta Sama Dengan 38 Juta Rupiah Oke Anak-anak Semangat Nah Inilah Tugas Yang Akan Kamu Kerjakan Kerjakan Dari Nomor Satu Sampai Empat Tulisan Yang Rapi Kerjakan Dengan Benar Dan Tepat Silahkan Dikumpulkan Sesuai Dengan Catwal Yang Sudah Ditentukan Oke Anak-anak Selamat Berjuang Semoga Kita Sehat Seluruhnya Sukses Selalu Terima Kasih Sudah Menonton Harapan Saya Anak-anak Kamu Tetap Semangat Sekaligum Dalam Masa Pandemi Ini Tidak Menghalangi Semangat Kita Untuk Tetap Belajar Kita Bertemu Kembali Dalam Video Selanjutnya